Hai guys, jangan lupa subscribe channel Cahaya Cacarima Agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menghibur kalian Terima kasih Sekarang lagi musim buah yang satu ini Kalau di tempatku ini tuh namanya buah rambutan guys Kalau di tempat kalian apa namanya? Biar gak bosen Buah kelengkeng Udah bener tau tuh buah rambutan Nanya lagi Kamu nanya Kita makan langsung gitu-gitu aja Kali ini aku mau goreng buah rambutannya Sampai si rambutnya ini kering ya guys Jangan lupa kita tutup biar buah rambutannya ini cepet matang Bentar ini fungsinya buat digoreng tuh fungsinya buat api neng Fungsinya tuh buat api Kan udah si Jalik makan aja Namanya juga buah Nah kalau luarannya udah agak kering kayak gini Kita angkat lalu tiriskan Disini kita tiriskan di atas jaring-jaring kayak gini Kemudian aku tumplekin ke dalam wadah Nah karena habis kepanasan Jadi aku mau kasih es dong Dikasih air juga Gila-gila Ini maksudnya kayak Fungsinya buat apa Mendinginkan itu Kasih solawat Biar gak panas Tambahin es batu Dan juga air transparan Kita siram-siram aja kayak gini Kemudian kita istirahatin dulu Sampai es batunya ini mencair ya guys Disini juga aku punya Saudaranya buah pisang guys Namanya buah nanas Kita keluarin dulu buah nanasnya dari bungkusan Kemudian aku mau siapin Wadah berisi air transparan Nah disini buah nanasnya kita Potong-potong aja Jadi ukuran kotak kecil kayak gini ya guys Udah gitu tinggal kita bilas aja Sampai buah nanasnya bersih Kalau udah tinggal kita angkat Lalu simpan di piring Oke kita lanjut lagi Ke buah rambutan yang udah segar ini guys Disini tinggal kita keluarin aja buahnya dari kulitnya Lakukan sampe buahnya terkumpul kayak gini ya guys Karena di buahnya masih ada nempel rambut-rambut gitu Jadi aku mau bilas buah rambutannya sampe bersih Kek air transparan lagi Kalau udah kita angkat Kemudian simpan bersebelahan Dengan buah nanas yang udah dipotong-potong tadi guys Disini kita sisihkan dulu ya guys Dan lanjut Aku mau bakar 3 ruas kunyi Udah gitu simpan di cobek Sambil kasih masuk bawang ungu Bawang baik, cabai merah keriting, dan kemiri Aku tambahin juga jahe, ketumbar, jinten, dan biji lada Kemudian aku mau sulap bahannya ini jadi bumbu halus Tapi ternyata gagal Tapi ternyata gak jadi Taga? Oh yaudah aku masukin aja ke dalam chopper Masukin semua bahannya Jangan sampe ada yang tersisa di cobek ya guys Kemudian aku kasih masuk juga minyak sayur Kemudian tinggal di cobek aja deh Sampai halus kayak gini Oke bumbu halus udah siap Disini kita lanjut geprek satu batang sereh dan lengkuan Nah kalo udah jadi kayak gini Kita lanjut masaknya ya guys Disini tinggal kita kumis aja bumbu halus tadi Sampai matang dan harum Kemudian kasih masuk sereh dan lengkuas yang udah digeprek tadi Setelah sereh dan lengkuas masuk Dilanjut 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam juga Kasih masuk Aduk-aduk sampe matang dan harum Kemudian aku mau kasih masuk juga Air transparan secukupnya Kalo udah tinggal kita masukin aja deh Buah rambutan dan buah nanasnya Tambahin penjedak rasa dan gula pasir secukupnya Nah disini tinggal kita koreksi rasa aja Kalo dirasa udah pas Terakhir masukin 1 bungkus santan instant kayak gini guys Kita aduk-aduk lagi sampe semuanya Tercampur merata Ini tuh harus diaduk-aduk terus ya guys Biasan tanya Ini mau masak apa weh? Kalo udah mateng Gak pecah Oke kalo udah mateng Ini fungsinya ini bukan corong merah lagi nih Ape ini Merah-merah nih Kenapa berbau merah-merah Ini corong merah nape kemana? Kita angkat Nah biar lebih lengkap Disini aku mau siapin dulu beras Kedalam pen berlubang kayak gini Udah gitu pennya kita angkat Kemudian aku mau pindahin Kedalam lap kayak gini Disini kita angkat Terserah kau Hosing gue Aku dikasih resep yang beneran enak banget Waktu aku pulang kampung ke rumah nenek aku Katanya bahan masakan yang ini tuh Beneran disukain banget sama keluarga nenek aku Sebenernya aku pengen Pengen liat pengen Boleh disepil gak sih neneknya Kayak gimana Gue lah kali ya Dari dulu tuh nenek Nenek namertua Nenek namertua dari nenek aku Nenek namertua dari istri Istri suami aku Bingung lah aku Juga sama keluarga aku Dan waktu aku pulang dari rumah nenek Ternyata aku disuruh bikin di rumah guys Dan ini tuh beneran enak banget loh Buat kalian yang kepo Kali ini aku masak apa Kalian wajib banget Tonton video ini Dari awal sampe akhir ya guys Apalagi menu ini tuh Kesukaan dari istrinya suami aku loh Nah pertama-tama Istrinya suami aku kan kamu Apa yang minyak zaitun Jadi masukin dan diputer-puter kayak gini Liat deh si jelinya ini Langsung berubah warna loh Iya guys Karena jeli kali ini Beneran anjir banget Itu jeli apa? Itu jeli atau daging sih Jadi mau aku tambahin Daun sereh Daun salam Atau dibalikin daun malas Dan juga bawang putih Yang gak aku kupas kayak gini ya Oh iya guys Jangan lupa tambahin daun sopan santunnya ya Yang tadi tuh daun salam Lalu tambahin juga daun jeruk Biar nanti dia rasanya kayak melon ya Oh iya guys Sekarang ngerbus jelinya tadi sebentar aja Dan aku lagi nunggu Biar dia dingin Jadi aku siapin dulu bumbunya ya Ada bawang putih Dan juga bawang merah Dan buat kalian yang salvo Kali ini tuh aku pake Food Magic Chopper CH200 dari Mitochiba Food Magic Chopper CH200 dari Mitochiba ini Di dalam satu setnya Terdapat mug ukuran 2 liter Dengan 3 mata pisau Dan juga mug ukuran 700 mili Dengan 2 mata pisau Yang super duper tajam banget loh guys Apalagi mesinnya ini memiliki Mesin berteknologi tornado power Dan juga memiliki 2 pengatur kecepatan loh Dan yang paling pentingnya banget Ini tuh lowat loh guys Hanya 300 watt Oke deh guys Sekarang kita balik lagi Kalau bumbunya yang ditumis udah mateng Jangan lupa masukin si ati sapi Yang tadi udah kita Lebus sebelumnya ya Lalu tinggal kalian masukin Penyedap rasa MSG dan juga garam sedikit aja Kalau semua bumbunya udah masuk Jangan lupa diaduk-aduk Sampai dia meresap dengan sempurna ya guys Kalau dia udah meresap dengan sempurna Jangan lupa tambahkan juga Daun bawang dan juga kemangi Yang sebelumnya udah aku cuci dengan bersih ya guys Nah kalau udah kayak gini Tinggal dihitung 1, 2, 3 aja Ternyata dia udah mateng Waktunya kita angkat ya guys Aduh asli deh guys Ini tuh enak banget loh Pasti bakal banyak banget Orang-orang yang salah paham Sama masakan yang bakal aku masak kali ini Berhubung banyak yang pengen tau Jangan khawatir dan jangan takut Bentar ini baru mulai Sudah masak air es aja Ini bentar dulu Ini kayak sukses itu hape Hape Pikiran aku melayang-layang Itu kayak hape Takut Ini bukan salah satu sejenis ulet gitu Katanya supaya ukurannya tetap membesar Dan tidak menciut Bahan yang satu ini tuh harus direndam Pakai air es Jadi supaya gak menciut Disini aku cucinya pakai air es Agak sedikit dingin gitu Supaya ukurannya tetap gede-gede ya Biar aromanya wangi Aku gak akan perasin jeruk nipis Tapi aku bakal parut-parut kulit jeruk Seperti ini Tinggal balur aja Keseluruh permukaannya Jangan lupa Aku juga bakal balur Sampai ke dalam-dalamnya Ini aku beli yang udah di belek ya guys Jadi aku gak perlu Di belek Di belek Iya di belek ya guys ya Repot-repot Buat cuci selama mungkin Oke setelah ini Aku bakal bilas lagi Buat yang terakhir kali Supaya bersihnya itu Beneran mengkilat banget Lanjut yuk Kalo misal udah belat dan glowing Mengkilat dan glowing Yeah Tinggal kita potong-potong aja Buat ukuran potongnya cukup di kotak-kotak kecil Setelah itu tinggal aku saring deh Sebenernya bahan yang udah aku beli itu udah direbus Tapi karena aku pengennya hasilnya maksimal Jadi aku bakal siram lagi Pake air panas Dan aku rendem lagi Gimana sih artinya menciut gimana Tadi katamu tuh biar gak menciut Pake air es Kenapa kan malah sekarang Aku mau pake air panas Menciut gimana Gile-gile Bakaran dan selama 20 menit Supaya hasilnya lebih maksimal guys Nah buat yang satu ini Aku udah iris-iris Satu buah bohong bombay Kemudian buah bombay ini Tinggal aku tumis aja Sampai dianya agak sedikit layu Terus tinggal ditambahin Sedikit air Buat bumbunya Aku bakal tambahin Saos sambal Saos tomat Kecap Penyadap rasa Mijin sedikit aja Terus aku tambahin gula Biar rasanya makin manius Nah setelah bumbu Saos asam manisnya mateng Sekarang tinggal aku pisahkan aja Bumbunya ke dalam mangkok yang berbeda ya Aku bakal lagi tumis Bahan-bahan yang udah aku siapin Yaitu Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Dan juga cabai merah besar Tumis semua bahannya Sampai agak layu gitu Kalau udah Sekarang aku bakal masukin Tripang yang udah aku potong Jadi kotak-kotak kecil Tambahkan penyadap rasa secukupi Dan juga sedikit MSG Dan ini Tripang tumisnya udah siap ya guys Tinggal disajikan Loh Terus Saosnya tadi buat AP Bentar Saosnya buat AP Tadi tuh Kamu sisihkan tuh Saosnya buat AP Aja Gak lengkap Kalau misalnya Gak masak menu Yang satu ini Disini aku bakal Ceplok 4 butir telur Kedalam cetakan Benar Nih aku tunggu makan ya Jadi kembar Apa namanya Telurnya kembar kagak Biasanya kembar kagak ya Kalian nunggu-nunggu kan Tunggu ya Tunggu ya Tunggu Dua Tiga Yang bulet-bulet Karena menu ini spesial Kembar cuy Gile-gile kan Sumpah Gue harus beli itu Dimana telur kembar itu Dimane Gue harus beli itu Kayaknya dari impor dari Korea Terus ke Amerika Ke Brazil Baru ke Indonesia Tunggu ya